Sejuruh ningkitu rapat pleno Cangkingan Sora Pilkada Provinsi Jawa Barat di Nahambalan Kecamatan di Kabupaten Cianjur di Erong Ayapang Dongsok di pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian ngadong sok petugas PPK turta KPUD Cianjur pikin segancangna ngalakonan rapat pleno padahal KPUD boga aturan anuman diri ngenaan perhambalan pilkada. Nya kaweskitu prak-perakan rapat pleno anu dilakonan di tingkat Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur. Eta rapat pleno Ate dilakonan kerenggudag target rapat pleno di KPUD. Tapi eta rapat pleno di Saban Kecamatan Te beda jeng daerah Sejena. Pihak PPK didatangan ke pihak Kepolisian pikin segancang nangalakonan rapat pleno di tingkat Kecamatan tur langsung dipasrahkan ke KPUD. Padahal KPUD sorangan geseboga aturan ngenaan hahambalanana satu tas prak-perakan pilkada tepika tanggal 4 Juli. KPUD Cianjur oge kungsi didatangan ke pihak Pores Cianjur poy kemis kapeting naken. Pihak Kapolisian merdika pihak KPUD sangkan segancang nangalakonan rapat pleno poy Juma'a isuk-isuk. Sedera unikitu pihak KPUD tetep pancek di napadoman aturan anu ayang ngenaan hahambalan pilkada. KPUD Cianjur bakal ngelakonan rapat pleno 1 tas 6 pasir di PPK di tilu puluh 2 kecamatan. Sedera unikitu pihak KPUD tepikaki wari kakaran 6 pasir sayulaan 80% tina formulir Cihiji. Turta pinunjul nama sis calon gubernur nomor undihiji Nyaita Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum. Tilu ratus tilu puluh dalapan ribu, tilu ratus salapan lima suara persentase tilu puluh dua koma dalapan puluh lima persen. Pihak KPUD serangan mondah ayah pangdongsok atau intimidasi di lembaga sejen bikin ngelakonan rapat pleno. KPUD bakal ngelakonan rapat pleno Luyu'u karena hahambalan pilkada. Mengenai cepatnya pleno di tiap PPK apakah ada disakan dari pihak lain bu? Enggak, itu sesuai dengan tahapan. Memang tahapannya tanggal 28 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018. Jadi memang sesuai dengan tahapan yang sudah di atur di dalam PKPU nomor 1. Bu, untuk video sendiri yang ditemukan di sekolah resmi sendiri gimana bu? Kalau dari tiap sekolah resmi sendiri? Itu sebetulnya sudah diklarifikasi dan sudah dilaksanakan kegiatan klarifikasi oleh Gakumdu. Jadi dari hasil itu adanya sanksi administrasi terhadap yang bersangkutan. Itu bisa disebutkan gak ada indikasi-indikasi tertentu dari Anjur dari pasron lain yang akan membuat situasi menjadi tidak konus. Insya Allah sampai dengan saat ini, si Anjur tetap aman. Tidak ada gangguan semacam apa yang tadi disampaikan. Dan untuk mencegah dan menghindari hal tersebut, saya juga dukung untuk hari ini melaksanakan kegiatan untuk rapat pleno. Kapolres Cianjur AKBP Solihah Monda Ayana Pangdong Sok KKPUD Pihak pores ngedeg-deg KKPUD Dina Wan Cipeting pikir nitenan keamanan serta ngecek logistik animasi tachan dilengkepan ku PPK. Pihak kepolisian sorangan ngerojong rapat pleno Mareng di tingkat PPK pikir ngeminimalisasi ayana ancaman-ancaman di pihak luar anubisawai kerandapan. KPUD bakal ngelakonan rapat pleno tanggal 4 Juli NU bakal datang. Dari Setiawan, Bandung TV